Salah satu alat rekomendasi dari WHO untuk orang-orang yang sedang isoman adalah alat untuk mengukur saturasi oksigen. Tapi baru-baru ini heboh nih, ada aplikasi yang bisa mengukur kadar oksigen kita melalui smartphone. Nah sebenarnya apakah bisa digunakan ataupun apakah ini akurat? Ini berarti lewat aplikasi, tidak lewat oksimeter yang biasa dijepit di jari. Nah bahkan informasinya, aplikasi ini dianggap bisa meretas ponsel penggunanya. Apa benar ya? Dan apa benar sih sebenarnya aplikasi itu bisa mengukur kadar oksigen dalam tubuh kita? Kita simak informasi. Inliners, di saat angka pasien positif virus COVID-19 sedang kembali melonjak, ditambah ketersediaan kamar rumah sakit yang terbatas, isoman menjadi pilihan banyak penderita COVID-19. Nah salah satu yang penting dimiliki penderita COVID adalah alat ukur saturasi oksigen di dalam tubuh. Alat ini bernama pulse oksimeter, namun kelangkaan, keterbatasan biaya, atau alasan yang lain, membuat banyak penderita COVID yang menjalani isoman di rumah, memilih mengandalkan aplikasi unduhan pada ponsel pintar ini. Nah di jagat media sosial banyak yang mempertanyakan keakuratan aplikasi ini. Tidak sedikit juga pengguna ponsel pintar yang mengunduh aplikasi ini mengeluhkan beberapa hal, mulai dari peretasan serta pencurian data, seperti foto pribadi, pesan kotak masuk, kode OTP, serta pesan pribadi lainnya. Pengamat keamanan cyber mengungkap hal ini terjadi lantaran pengguna kurang teliti dalam memberikan akses data pribadinya, sehingga dapat terbaca oleh aplikasi. Sebenarnya pada prinsipnya aplikasi apapun bisa dipakai dan digunakan untuk mencuri data dari usernya. Nah sebagai catatan untuk memenuhi syarat menjalankan aplikasi saturasi oksigen sebenarnya hanya handphone tertentu ya. Jadi percuma kalau kita install itu, yang ada malah kita dibohongin. Tidak hanya itu inliners, akurasi dari aplikasi ini juga diragukan oleh para ahli kesehatan, karena dinilai tidak menggunakan konsep yang sama dengan pulse oximeter. Pulse oximeter mengukur kadar oksigen dengan memeriksa hemoglobin dan denyut alami aliran darah pembuluh arteri. Sifat hemoglobin yang menyerap cahaya dapat terelaborasi dengan pulse oximeter yang memiliki cahaya merah dan inframerah sebagai sensor pendeteksi presentasi saturasi oksigen. Nah caranya sih katanya mudah nih inliners, cukup kita tekan. Nah nanti perintahnya nih menyuruh saya tarik nafas. Dan tahan. Sekarang lagi dianalysing. Nah saturasi oksigen saya 95-99% nih inliners. Tapi alat ini mengatakan bahwa tidak dapat mendiagnosa secara seluruhnya saturasi oksigen di dalam tubuh kita. Jadi kalau inliners mau tau yang akurat, harus beli oximeter. Nah inliners, bagi Anda yang tidak memiliki alat pulse oximeter, Anda bisa menggunakan cara menghitung jumlah hembusan nafas selama 1 menit. Normalnya adalah 12-20 dan tidak lebih dari 30 hembusan nafas. Imbangi juga dengan mengukur detak nadi pada pembuluh darah besar, seperti pergelangan tangan dan leher. Normalnya adalah 60 hingga 80 dan tidak lebih dari 100 detakan setiap menit. Nah salah satu perbedaan yang mendasar tentu saja adalah kalau kita pakai aplikasi, kita harus menyetor data pribadi kita. Padahal data pribadi itu sangat penting dan bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk melakukan penipuan misalnya, untuk scamming, bahkan kita juga bisa menjadi korban. Misalnya tiba-tiba ada pinjol yang menghubung kita, kita padahal nggak pernah pinjam uang, terus kita ditagih. Ataupun misalnya kita ditagih karena yang pinjam adalah kerabat-kerabat kita.